Halo Sobat Wulik, pada pagi ini tim Wulik Pekidulan lagi ada di Sunat Modernan Pajampangan Nah ini tuh acaranya seru banget, jadi ada tentang sedekah sunat dari tim Sunat Pajampangan Oh iya, sekarang kita langsung lagi yuk ketemu sama perang suki dari Sunat Modernan Pajampangan Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Wulik Pekidulan Di penghujung Ramadan tahun ini, tim Wulik Pekidulan mau berbagi informasi yang mungkin dapat mengedukasi sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua Dan di video yang akan kita review kali ini adalah Sunat Modern Pajampangan Sunat Modern Pajampangan merupakan pelayanan hitam kepada anak-anak dan juga orang dewasa dengan menggunakan metode-metode yang tren saat ini Yaitu dimulai dengan pembiusan tanpa jarum suntik dan tindakan hitamnya menggunakan sistem lem seller dan juga ada klem-klem atau teknik modern lainnya yang berbeda seperti teknik sunat konvensional Serta di hitam modern ini memperkenalkan bukan hanya sekedar potong, jahit, dan selesai Tapi juga di sini diperlihatkan butuh adanya estetik tertentu agar sunatnya itu lebih rapi dan juga lebih bagus Sunat Modern Pajampangan ini merupakan bentuk sedekah sehingga tidak dipungut biaya apapun alias gratis selama bulan Ramadan Meskipun gratis, para peserta hitam tetap mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan terbaik dari Sunat Modern Pajampangan Dan ada pun fasilitas yang diberikan seperti ada ruangan ber-AC, televisi untuk anak-anak menonton film kartun sebagai pengalihan saat dilakukan hitam Kemudian juga ada mainan motor-motoran, ada backdrop foto hitam asik tanpa jarum suntik, serta di sini juga ada hadiah atau bingkisan yang menarik Sunat Modern Pajampangan ini diprakarsai oleh Pak Haji Gungun Kurniawan S. Kupnars sejak tahun 2022 Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Ini dengan Pak Haji siapa Pak? Saya pakai tutup-tutup duniawan dari Sunat Modern Pajampangan Beliau merupakan seorang perawat yang sering mengikuti pelatihan-pelatihan Sunat Modern Yang mana hasil dari pelatihan tersebut diaplikasikan dalam Sunat Modern Pajampangan Pak Haji Gungun telah aktif melakukan tindakan-tindakan hitam dan telah bersertifikat sejak tahun 2006 Sehingga jam terbang di praktik hitam itu sudah tinggi dan kemampuan tindakan hitam pun insya Allah sudah tidak diragukan lagi Sedekah hitam pajampangan tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadan saja Tapi juga sering dilakukan setiap hari Jumat terutama untuk du'afa, anak-anak yatim piatu dan juga penghafal Quran Dan inilah contoh pelayanan hitam yang diberikan di Sunat Modern Pajampangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika tertarik untuk mengikuti sedekah Sunat Modern Pajampangan Keluarga calon peserta Sunat dapat menghubungi kontak person di bawah ini Dari Pak Haji Gungun, kita menjadi tahu dan belajar bahwa sedekah itu tidak harus berupa materi atau uang Tapi juga bisa bersedekah dengan ilmu dan tenaga yang dapat memberi kebermanfaatan untuk sesama Semoga Pak Haji Gungun dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, rejeki yang berlimpah dan barokah Serta kita dapat mengambil hikmah terbaik dari kisah beliau ini Amin, ya robbal alamin Sunat Pajampangan, keren! Alhamdulillah Sunat Pajampangan, mantap! Sunat Pajampangan, sukses selalu! Sunat Pajampangan, berkaya! Oke deh, sekian mulai hari ini Sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini Semoga bergembang ya Terima kasih telah menonton video ini